Intro Setiap jalan itu ada yang berhak memeliharanya Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten kembali melakukan reses Kali ini reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022 Reses merupakan agenda wajib seluruh anggota DPRD Provinsi Banten Untuk menyerap langsung aspirasi dari masyarakat Tak terkecuali dengan Johani M. Rois Anggota DPRD Provinsi Banten, daerah pemilihan Kota Serang ini Juga langsung tancap gas menemui masyarakat Pada reses yang digelar di perumahan Taman Puri Anggrek Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Rabu 27 Juli 2022 Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini Menyampaikan kepada warga Bahwa kegiatan reses ini dilakukan olehnya Untuk menyerap langsung aspirasi dan masukan dari masyarakat Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk aktif Memberikan saran dan masukan kepadanya Johani menerangkan bahwa dirinya saat ini duduk di Komisi 4 Yang membidangi pembangunan dan infrastruktur Menurutnya, Pemprov Banten saat ini sedang menyelesaikan Beberapa proyek pembangunan infrastruktur Seperti jalan, jembatan, dan lainnya Bahkan jalan yang masuk kewenangan provinsi Di wilayah selatan dan utara sudah hampir selesai Luar biasa antusias dan mereka sebelumnya memang Di bawah Pak R.W. Rianto Itu bersilat rohni ke tempat tinggal saya Untuk menyampaikan aspirasi silat rohni dengan warga Dan warga menyampaikan aspirasinya ke kita Banyak sekali, terutama jalan utama Puri Anggrek Yang memang kita rasa jalan ke sini juga Ajul-ajulgang begitu Memang harus diperbaiki decar Dan itu merupakan kewenangan kota Insya Allah dalam reses yang di hari akhir Biasanya kita akan ketemu dengan walaupun kota Akan saya sampaikan Berkait dengan aspirasi yang berkenan dengan Kewenangan provinsi, jalan untungan Alhamdulillah beberapa proposal sudah sampai Sementara itu, Ketua RW 08 Taman Puri Anggrek Iswanto mengucapkan terima kasih Karena Puri Anggrek dijadikan tempat reses Iswanto kemudian menyampaikan beberapa aspirasi dari masyarakatnya Masyarakat Taman Puri Anggrek saat ini mengeluhkan beberapa fasilitas umum Seperti jalan utama perumahan yang masih rusak Jalan lingkungan yang belum baik Irigasi, tempat pembuangan sampah Hingga fasilitas posyandu Dia berharap keluhan tersebut bisa diperjuangkan oleh Juhain M. Rois Ya bahkan dalam sejarahnya Puri Anggrek Masyarakat pernah demo ke developer itu Terkait dengan selamat datang di Perumahan Seri Bulawang Mungkin masih ada ya Tuhan Ininya apa namanya Dokumentasinya juga gitu Dalam beberapa Apa namanya media sosial yang duluan Makanya mudah-mudahan Pada kesempatan malam hari ini Karena tadi sudah dititik fokuskan terkait dengan Persoalan sarpras gitu ya Yang ada di lingkungan Dan ini kan kita bicara Wilayah RW08 Dan memang Masing-masing sebenarnya Daripada lingkungan itu Punya masalah-masalah yang Sebenarnya hampir sama Pak Terkait sarpras itu sebenarnya Dari segi sarana Prasarana jalan Begitu ya Kemudian meraih nasib Dan mungkin nanti Masih banyak hal lagi lah Seperti pasum dan lain-lain Begitu ya Pak Dewan Dan mudah-mudahan kedatangan Pak Dewan malam hari ini Bisa Menampung aspirasi daripada Khususnya warga Di RW08 Perumahan Puri Anggrek Fasilitas umum di Taman Puri Anggrek Sudah diserahkan oleh pengembang Kepada pemerintah Kota Serang Beberapa tahun lalu Namun hingga saat ini Belum ada tanda-tanda perbaikan Fasos dan Fasum Padahal Pihaknya sudah mengajukan Proposal perbaikan kepada Pemkot Serang Menanggapi aspirasi tersebut Juhaini M. Rois Menyatakan siap memperjuangkannya Ke pemerintah Kota Serang Maupun pemerintah Provinsi Banten Juhaini M. Rois Juga mengucapkan Turut bela sungkawa Atas kejadian kecelakaan Tertabraknya mobil odong-odong Oleh kereta api Di perlintasan kereta api Di Kecamatan Keragilan Dalam peristiwa ini Yang menjadi korban adalah Warga Kecamatan Walantaka Kota Serang Juhaini mendorong Agar pemerintah daerah Baik provinsi maupun kabupaten kota Untuk membuat palang pintu Perlintasan kereta api legal Sebab masih banyak perlintasan kereta api Tanpa palang pintu Yang sangat membahayakan masyarakat Yang ingin melintasinya Pertama saya sangat prihatin Dan malam itu juga saya ikut Apa namanya menyulatkan Dan hadir di tengah masyarakat Memang kita menghimbau ya Kepada pemerintah daerah Untuk mengutamakan keselamatan warga Jangan sampai ada Jalan perlintasan yang tidak ada Apa namanya Palang pintunya Ini berbahaya Ini tanggung jawab pemerintah daerah Yang menjadi kewenangan mereka Segera itu dibuat Perlintasan Atau pintu perlintasan Ini tanggung jawab bupati Yang ada di Kabupaten Serang Ini tanggung jawab wali kota Yang ada di Kota Serang Segera buat Pintu perlintasan Yang itu digunakan jalan Untuk masyarakat Sehingga tidak terjadi Korban yang tidak diinginkan Terima kasih